Intro Laga Timnas Indonesia melawan Singapura berakhir dengan skor dramatis. Kemenangan atas Singapura yang didapat tersebut terbilang hasil dari susah payah karena harus ditentukan hingga babak extra time. Sungguh diluar dugaan memang. Permainan Timnas Indonesia dan Singapura begitu sama kuatnya. Walaupun di atas kertas, Timnas Indonesia masih diuntungkan dengan pemain yang lengkap. Singapura harus bermain dengan 8 orang setelah 3 pemain mereka mendapatkan kartu merah. Tetapi semangat juang Singapura tidak loyok. Bahkan mereka mampu menciptakan peluang berbahaya ke gawang Timnas Indonesia. Dan mereka juga mampu berbalik unggul dengan 9 pemain. Tetapi seandainya saja Pratama Arahan dan Nadeo tidak tampil apik mungkin mimpi ke final tidak akan terjadi. Pasalnya pada saat itu, aksi Pratama Arahan yang berhasil menciptakan gol penyama di menit-menit krusial. Sukses membawa napas panjang untuk Timnas Indonesia. Akan tetapi, sayangnya sebuah hukuman penalti diberikan wasit dan kesempatan besar bagi Singapura untuk mencetak gol kemenangan mereka. Disinilah Pratama Arahan di uji dan pada saat itu dia mampu mementahkan peluang tersebut. Rupanya ada insiden tidak terduga. Saat hendak memimpin kendangan penalti dilakukan adalah pada saat itu beberapa supporter Singapura bertindak rasis kepada pemain Indonesia, Marco Sandi, yang berada di tribun penonton karena pada laga ini tidak masuk dalam deptar susunan pemain. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka, provokasi nampak dilakukan oleh seorang yang berbaju hitam. Alhasil memancing emosi dari pemain Timnas Indonesia yang terus mencoba dilerai oleh ofisial Timnas Indonesia dan para pemain lainnya. Seharusnya, dengan adanya tindak rasisme dari supporter Singapura ini, FIFA dan AFC wajib memberikan saksi tegas karena ini sudah keterlaluan apalagi ini merupakan tim tuan rumah yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik. Berdasarkan informasi FIFA, FIFA memperkuat saksi untuk klub dan negara yang fansnya terbukti bersalah melakukan tindak rasis selama pertandingan. Hukumannya dapat berupa penutupan stadion secara sepihak dan denda sebesar 20.000 French Swiss. Topik seperti diskriminasi dan rasisme telah diperbarui menempatkan FIFA di garis terdepan untuk melawan serangan yang mengerikan. Pada hak asasi fundamental dari individu, kata FIFA.